assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada jumpa lagi bersama saya maurits yes di acara kubatontes gold wah saya udah semakin sebenarnya masih flu suara saya masih serak-serak jadi ya udahlah dipaksakan aja oke rekan trader ya rekan trader kita masuk lagi di acara analisa kita kita lanjutkan lagi analisa tentang gold pada hari ini kalau rekan trader lihat di analisa harian yang saya bawakan barusan kita lihat di sini bahwa sesuai sesuai dengan apa yang saya targetkan dimana gold dia coba turun masih ini sampai 1956 ya setelah itu dia balik arah paskan Hai tembakan saya paskan benar enggak makanya kalau selalu ikut analisa harian saya di pagi hari kemungkinan besar ya 990 persen apa yang saya buat itu 90 sampai 95 lah tepat ya Nah tadi warusan ada news ya barusan aja tadi ada news ya news tentang izin bangunan IMB kalau Indonesia ini namanya IMB izin membangun bangunan itu harus diurus di kantor wali kota itu ya nah izin bangunan nah dia agak sedikit memberikan pelemahan terhadap dolar Amerika sehingga kita bisa lihat bagaimana Nah kita bisa lihat dolar Amerika ya sedikit mengalami pelemahan ini ya nah makanya kenapa membuat gold tuh agak sedikit mengalami pengelatan ya dan kalau kita lihat memang dolar Amerika ini udah tak udah jauh di atas ya oke deh siap turun nah yang menjadi permasalahan ini rekan trader kita balik dulu ke punya saya di sini nah yang menjadi permasalahan kemudian rekan trader nanti di pukul 20 lewat 45 ada indeks pembelian PMI nah terus dilanjutkan di pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat ada penjualan rumah baru nah yang menjadi permasalahannya bagaimana kah ya pergerakan dari gold ini ke depan nah kalau secara teknikal ya kita udah bisa bilang rekan trader gold ini dia pasti akan naik kalau secara teknikal ya secara teknikal saya bisa bilang gold ini dia bisa naik saya kasih sedikit masukan buat rekan trader kalau secara teknikal gold ini dia akan naik tidak tertutup kemungkinan gold ini dia akan naik sampai di level 1976 disini rekan trader ini secara teknikal ya ini saya secara teknikal ya saya langsung kasih nah ini dia ya nah disini deh nah tapi dia harus melewati level 1964 dulu rekan trader ya makanya saya bilang kan secara teknikal kalau saya bilang ya ini kemungkinan besar ini dia akan naik ini kemungkinan besar ini dia akan naik ya kemungkinan besar dia akan naik dan dia akan mencoba naik sampai di level sini nah ini dia ya ini saya kasih sedikit masukan asal intinya yang penting dia harus melewati level di serius 962 poin 30 dulu ya jadi secara teknikal kita kalau secara teknikal kita udah bisa lihat bahwa memang ini dia akan naik memang udah oversold nya udah siap-siap naik ke atas jadi tidak ada cerita lain lagi pasti dia akan naik rekan trader ya pasti dia akan naik nah tapi rekan trader harus juga wanti-wanti juga tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami perlemahan juga walaupun saya tidak terlalu yakin dia akan melemah rekan trader saya lebih yakin dia akan mengalami penguatan kalau terjadi perlemahan ya dia akan balik lagi ke selera asal minimal kalau terjadi perlemahannya rekan trader akan balik lagi selera asal minimal dia akan sampai di level 1953 atau di level paling terendah 1950 ya tapi saya tidak terlalu yakin 1950 sih Oke kalau terjadi perlemahan ya ini saya kasih sedikit Oke disini ya Nah ini dia oleh karena itu disinilah level yang akan terjadi pada gold ya diantara level sini di level diantara level 160 poin 40 sampai 1964 poin 54 ini adalah titik kritisnya ya karena nanti setelah ini kan ada satu candle lagi ini candle ini dia lagi berjalan ya satu candle lagi kita akan lihat kalaupun memang satu candle lagi dia tidak terlalu memberikan kekuatan terhadap gold ya dia akan dia akan dia akan turun tapi kalau kita lihat secara teknikal di indeks dolar Amerika kemungkinan besar dia akan turun ya kemungkinan besar dia akan turun kemungkinan besar akan turun ya nah tapi kalau memang dia dia akan naik yang mau enggak mau dia pasti akan naik kita Allah di sekitar sini ya satu seratus tiga artinya kalau dia kena 103 artinya gold ini dia akan coba turun ya benar di 150 rekan trader nah di 150 makanya kan saya bilang rekan trader saya coba mengambil posisinya disini nah di level ini nih ya dia akan coba turun sampai level paling terendah disini kita menggambar indah dulu ya rekan trader nah disitu disitu adalah level yang bisa terjadi pada gold pada saat ini dan kalau kita lihat ya di informasi-informasi yang ada di berita yang ada saya baca sedikit dulu ya rangkuman berita rangkuman berita dibilang disini bahwa gold menggantung dekat terendah bulan di tengah penguatan moderat dolar ya memang dolar agak sedikit mengalami penguatan ya disini dibilang bahwa harga umat turun lebih dekat ke level terendah sejak awal April di tengah penguatan dolar Amerika yang moderat ya membayangi risiko resesi dapat memberikan dukungan pada safe haven ya kalau memang resesi yang terjadi ya mau enggak mau ya kenaikan tingkat suku bunga kalau kenaikan tingkat suku bunga ya mau enggak mau ya gold ini dia akan naik rekan trader ya nah oleh karena itu rekan trader saya sedikit memberikan masukan buat rekan trader juga bahwa rekan trader harap melihat arah pergerakan yang terjadi ya ini kita lihat terus terang rekan trader bahwa apa yang terjadi sekarang ini ya dia akan mempunyai imbas sampai besok hari sampai luar data FOMC ya dan data PDB yang akan dikeluarkan nah ini kan masih hari Selasa hari Rabu besok baru mulai karena nanti hari Kamis dini hari baru mulai akan ada rapat FOMC nah kalau saya lihat disini apakah gold akan kembali lagi ke level 2000 nah kalau level 2000 kan jauh diatas sini ya nah ini adalah level 2000 ya sahabat saya kasih saya kasih tanda dulu supaya kita tahu apakah gold ini dia akan kembali lagi ke level 2000 nah ini anda tanya yang paling besar ini ini rahasia alam ini rahasia alam secara logika masih bisa ya secara logika masih bisa dan kalau kita lihat kan tendensinya rekan trader mari kita lihat dia turun naik sedikit turun naik sedikit turun naik turun naik turun naik turun dia naik ya dia naik dia naik kita akan lihat apakah dia bisa sampai ke level 2000 kalau menurut analisa saya untuk sementara ini kita akan melihat saya tidak segala sesuatu bisa terjadi jangankan sampai 2000 3000 pun juga gold besar kan trader tapi permasalahannya apakah yang bisa membuat gold ini menjadi 3000 nah ini dia untuk sementara ini faktor yang bisa membuat gold menjadi 3000 adalah apabila Amerika gagal bayar hutang nah permasalahannya apakah Amerika bisa gagal bayar hutang nah ini yang harus kita lihat rekan trader ini yang harus kita lihat oleh karena itu tetap rekan trader melihat menyaksikan dan mengamati terus informasi-informasi analisa-analisa yang selalu saya berikan ya oke rekan trader sekali lagi dan rekan trader saya mau memberikan sedikit masukan buat rekan trader rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan ya rekan trader kalau bisa rekan trader juga baca artikel saya di investing nah ini ada investing artikel saya di investing ini emas menunggu hasil pertemuan FOMC ini prinsipnya saya mengadakan analisa mingguan sih nah ini bisa rekan trader lihat silahkan baca dan terus membaca artikel-artikel saya oleh rekan trader rekan trader demikianlah analisa harian kita eh analisa lagi kupas tuntas gold kita pada hari ini saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya salam profit Indonesia 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 selamat menikmati